Hai Hai processing facility design require multidisciplinary engineers the following video will explain the required educational background for that engineering team please keep watching this video until let's finish so you will get complete information Hai seperti yang saya jelaskan di video saya yang sebelumnya desain fasilitas pemrosesan memerlukan multidiscipline engineer nah video yang berikut ini akan menjelaskan background pendidikan yang diperlukan oleh engineering team tersebut jadi tonton terus video ini sampai selesai sehingga Anda mendapatkan informasi yang lengkap a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all be okay I move on each and every day the past is where it stays wait back a year ago I've changed for the better this time disiplin engineering yang pertama proses engineer nah untuk menjadi proses engineer diperlukan background pendidikan teknik kimia namun background pendidikan lain pun bisa untuk menjalankan tugas sebagai proses engineer contohnya adalah teknik mesin teknik perminyaan teknik lingkungan atau jurusan lain yang memang dipercaya oleh perusahaan karena memiliki penguasaan proses di plan tersebut sehingga bisa di-assign sebagai proses engineer contohnya adalah dari jurusan kimia murni karena sudah lama bekerja di di plan tersebut di pabrik tersebut di facilities tersebut sehingga dianggap menguasai dari sisi proses sehingga pada waktu dilakukan desain atau modifikasi akan di-assign sebagai proses engineer namun untuk jurusan lain selain teknik kimia jika bertugas sebagai proses engineer akan memerlukan penguasaan beberapa bidang ilmu sebagai berikut yang pertama perlu menguasai heat and material balan meraca massa dan meraca panas kemudian juga akan diperlukan termodinamika teknik kimia selain itu diperlukan penguasaan software yang mendukung tugas sebagai proses engineer contohnya adalah heisys atau unisim flernet flersim pipe sim polga dan pipes serta beberapa software yang mungkin mendukung tugas sebagai proses engineer kemampuan bekerjasama dalam sebuah tim juga sangat diperlukan oleh seorang proses engineer karena salah satu contohnya adalah pada waktu pembuatan PNID PNID merupakan hasil kerjasama multidisiplin meskipun PNID adalah tanggung jawab dari proses engineer nah jika punya pendapat lain atau ada bidang ilmu yang belum disebutkan untuk menjadi seorang proses engineer silahkan ketik di kolom komentar ya siapa tahu diskusi kita di kolom komentar akan berguna bagi siapapun yang memerlukan informasi tersebut disiplin engineering selanjutnya adalah mechanical engineer untuk menjalankan tugas sebagai mechanical engineer diperlukan background pendidikan teknik mesin namun bidang pendidikan yang lain pun bisa mendukung tugas sebagai mechanical engineer contohnya adalah teknik perkapalan teknik permasinan kapal kemudian teknik metalurgi informasi ini saya dapatkan dari track record beberapa koneksi link in saya dan semoga ini berguna sebagai referensi bagi yang memerlukan informasi tersebut disiplin engineering selanjutnya masih terkait dengan mechanical engineer yaitu piping engineer untuk menjalankan tugas sebagai piping engineer bidang ilmu yang diperlukan adalah teknik mesin dan bidang ilmu lain yang mendukung tugas sebagai piping engineer adalah teknik perkapalan teknik metalurgi disiplin yang selanjutnya adalah pipeline engineer dan tentunya ini masih terkait dengan mechanical dan piping engineer untuk menjalankan tugas sebagai pipeline engineer disiplin ilmu yang diperlukan adalah teknik mesin namun beberapa disiplin lainnya juga mendukung tugas sebagai pipeline engineer teknik perkapalan dan teknik metalurgi untuk disiplin mechanical engineer, piping engineer, pipeline engineer jika ada pendapat lain, jika ada bidang keilmuan lain yang belum disebutkan silahkan ketik di kolom komentar ya siapa tahu diskusi kita akan berguna bagi pihak-pihak yang memerlukannya bidang engineering selanjutnya adalah electrical engineer untuk menjalankan tugas sebagai electrical engineer background pendidikan yang diperlukan adalah teknik elektro terutama jurusan arus kuat untuk disiplin electrical engineer ini jika ada bidang keilmuan lain yang belum disebutkan disini tolong ketik di kolom komentar ya siapa tahu informasinya akan berguna bagi yang memerlukannya nah disiplin yang selanjutnya yang juga penting adalah instrument engineer untuk menjalankan tugas sebagai instrument engineer bidang ilmu yang diperlukan adalah teknik fisika kemudian teknik elektro terutama arus lemah dan kemudian ada jurusan lain yang salah satunya ada di Universitas Gajah Mada yaitu jurusan elektronika dan instrumentasi untuk instrument engineer ini jika ada bidang ilmu lain yang belum disebutkan silahkan ketik di kolom komentar ya siapa tahu informasi anda akan berguna bagi pihak yang memerlukannya nah disiplin selanjutnya yang tidak kalah penting adalah civil atau structure engineer untuk menjalankan tugas sebagai civil atau structure engineer bidang ilmu yang diperlukan adalah teknik sivil kemudian ada juga bidang ilmu lain yaitu teknik kelautan offshore engineer untuk bisa mendukung atau untuk bisa juga di assign sebagai structure engineer terutama untuk offshore processing facility design untuk disiplin structure dan civil ini jika ada pendapat lain atau disiplin ilmu lain yang belum disebutkan disini tolong ketik di kolom komentar ya dan saya yakin diskusi kita akan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkannya nah bidang ilmu selanjutnya yang juga sangat penting adalah proses safety engineer untuk bisa menjalankan tugas sebagai proses safety engineer bidang ilmu yang diperlukan adalah teknik kimia namun bidang ilmu lain yang bisa juga mendukung sebagai proses safety engineer adalah teknik lingkungan dan perlu ditekankan untuk bisa menjalankan tugas sebagai proses safety engineer diharapkan bisa menguasai salah satu software contohnya adalah yang bisa mensimulasikan dispersi dan radiasi karena salah satu tugas sebagai proses safety engineer adalah mendevelop report VERA Fire Explosion Risk Assessment yang memerlukan simulasi dispersi dan radiasi tersebut untuk disiplin proses safety engineer jika ada bidang keilmuan yang lain yang belum disebutkan disini tolong ketik juga di kolom komentar ya saya yakin informasinya akan sangat berguna bagi banyak pihak Hai, nah demikianlah tadi background pendidikan yang diperlukan oleh engineering team selama pendesainan processing facility menarik bukan? jangan lupa untuk like, comment, subscribe terimakasih sebelumnya tes, 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 satu, dua, tiga TES, 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 satu, dua, tiga Desain fasilitas pemeriksaan seperti saya jelaskan Hai Processing fasilitas pemeriksaan seperti saya jelaskan Hai Hai ground pendidikan yang diperlukan oleh engineering team tersebut entar ya siapa tahu diskusi kita akan berguna bagi pihak-pihak yang memerlukannya diperlukan diperlukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!